Black Widow Film ini dipintangi oleh si cantik dan seksi Scarlett Johansson Ya, kalian pengeluaran film Marvel, terutama film Avenger, pasti sudah tidak asing dengan pemeran Black Widow atau Natasha Romanoff ini Film ini dirilis pada tahun 2021, namun film ini memiliki timeline setelah Avengers Civil War dan sebelum Avengers Infinity War Memiliki rating 7,2 di IMDB, film ini berjendere petualangan aksi dan fiksi ilmiah Biar tidak spoiler di awal, langsung kita ke pembahasan filmnya Di awal film, kita diperlihatkan masa kecil Natasha Romanoff Ia bersama adiknya yang bernama Yelena Lalu muncul lagi sesosok ibu yang penyayang bernama Malina Saat sedang mempersiapkan makan malam yang sahdu, tiba-tiba ayah yang bernama Alexi pulang Dan di tengah-tengah makan malam, nampaknya ada sesuatu yang sedang terjadi Sehingga Alexi menyuruh semua anggota keluarga untuk bersiap-siap kabur Masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba banyak orang-orang yang memburu mereka Setelah aksi kejar-kejaran dan baku tembak, akhirnya mereka lolos Mereka mendarat di suatu tempat dan menemui seorang yang bernama Jendral Dreykov Rupa-rupanya, sang ibu terkena tembakan orang yang mengejar mereka Sehingga langsung dibawa ke medis oleh kaki tangan Dreykov Sepertinya Natasha ini mengetahui sesuatu karena dia paham dengan apa yang akan terjadi Di scene selanjutnya diperlihatkan beberapa anak perempuan yang sepertinya diculik dan diberikan sebuah identitas baru Serta dilatih bermacam-macam pengetahuan, ilmu bela diri dan lainnya Ya, semacam dijadikan agen rahasia mungkin Selanjutnya kita dibawa ke timeline utama, yaitu 21 tahun setelah kejadian tadi Sebentar masih ada suara sepeda motor ya Dari tadi tidak ada, sekarang muncul Selanjutnya kita dibawa ke timeline utama, yaitu 21 tahun setelah kejadian tadi Diperlihatkan Natasha yang menjadi buronan setelah Avenger Civil War terjadi Tapi bukan Natasha namanya kalau tidak bisa lolos dari kejaran agen federal Dan dengan mudahnya ia sudah berada sangat jauh dari tempat penyergapan Sekarang kita pindah ke lokasi para perempuan tadi Nampaknya mereka sudah selesai dilatih dan sedang menjalani misi Untuk mempermudah kita panggil saja mereka Widow Mereka sedang berusaha mengejar seorang wanita Yang sepertinya wanita tersebut adalah mantan seorang Widow Pertarungan pun terjadi sampai mantan Widow tersebut kalah Tetapi berhasil menyemburkan asap merah yang merupakan penawar Kepada salah satu Widow yang ternyata dia adalah Yelena Setelah tersedar dari semua, Yelena segera mengeluarkan pelacak yang berada di pahanya Lalu segera pergi Akhirnya sekarang Yelena yang menjadi burunan para Widow Lalu sekarang kita diperlihatkan seseorang yang dipanggil Tess Master Ia sedang mengamati Gai bertarung di video dan menirunya Sepertinya di video ini yang kita lihat ada pertarungan dari Clint Burton atau si Hawkeye Scene selanjutnya kita diperlihatkan Natasha yang sedang dalam pelarian Dia memesan sebuah tempat sementara pada seorang temannya Lalu saat malam tiba-tiba listrik mati dan generator Natasha rusak Ia lalu membawa generatornya dan pergi ke kota untuk mencari ya semacam mekanik mungkin Tiba-tiba saat di perjalanan bawah mobil Natasha meledak lalu muncul Tess Master yang tiba-tiba menyerangnya Tak butuh waktu lama Natasha menyadari kalau yang diincar Tess Master bukan dirinya Namun sebuah paket yang berisi penawar yang dikirim oleh Yelena padanya Natasha pun mengunjungi adiknya Di sana ada sedikit pertarungan karena mereka belum yakin kalau yang mereka temui tidak dalam pengaruh untuk membunuh Yelena menjelaskan alasannya mengirim penawar pada Natasha Namun ternyata keadaannya Natasha saat ini tidak jauh lebih baik darinya Ia juga menjelaskan kalau Red Room masih ada Red Room adalah tempat pelatihan para Widow Natasha mengirang kalau ia sudah menghancurkan Red Room sejak lama tetapi ternyata dia salah Belum selesai perbincangan mereka tiba-tiba muncul para Widow dan langsung menyerang serta mengejar mereka Tak perlu dijelaskan aksi mereka cukup seru Kalau tidak percaya silahkan ditonton sendiri saya kasih link di deskripsi Sengitnya kejar-kejaran mereka membuat lengan Yelena terluka Mereka terus kabur dari kejaran Taskmaster Namun lagi-lagi kecerdikan Natasha bisa membuat mereka lolos Mereka pun kembali melanjutkan perbincangan dan membahas rencana selanjutnya Tim berlanjut di dalam penjara dimana Alexei rupanya ada disana Ya pasti inilah Dreykov yang memasukkannya Tak selang beberapa lama Alexei mendapat sebuah paket boneka Dimana di dalamnya terdapat sebuah alat komunikasi Natasha mencoba membebaskannya karena ia mengira Alexei tahu lokasi Red Room Ini pertarungan berlanjut dalam penjara Karena Yelena yang mengemudikan helikopter ditembaki Ia lantas merudal sebuah menara Namun ini justru membuat pegunungan bersalju di sekeliling penjara longsor Ini mereka harus bergegas untuk keluar sebelum tertimbun longsor Dan seperti yang saya katakan karena ini film mereka semua selamat Tapi sayangnya ternyata Alexei tidak tahu dimana lokasi Red Room Dan dalam perbincangan mereka Alexei menjelaskan kalau ternyata Melina masih hidup Dan kemungkinan besar dia tahu lokasi Red Room Mereka bertiga kini menuju tempat Melina Tepatnya di rumah dimana masa kecil mereka tinggal Saat mengetahui ada yang masuk wilayahnya Melina bersiap-siap menembak mereka Tapi rupanya Melina mengenali mereka Disini terungkap kalau sebenarnya keluarga mereka adalah keluarga fiksi Dan tidak benar-benar sebuah keluarga Yelena sangat terpukul dan hancur begitu mengetahui Kalau keluarganya dulu hanyalah sebuah keluarga palsu dan hanya rekayasa Alexei berusaha membujuk Yelena Sedangkan Natasha dan Melina berbincang-bincang Dan ini membuat Melina sadar kalau dirinya dalam pihak yang salah Di film ini tampak seakan-akan Melina memanipulasi Natasha, Yelena, dan Alexei Namun ternyata itu adalah sebuah rencana Agar mereka semua bisa ke tempat Red Room Dan akhirnya kita tahu kalau ternyata lokasi Red Room berada di angkasa Sehingga tidak pernah terlacak oleh radar Saat Melina datang kepada Dreykov Ternyata Dreykov menyadari Kalau sebenarnya Melina adalah Natasha yang menyamar Dan yang dipenjara adalah Melina Melina memberitahu Yelena Kalau dia memiliki pisau untuk menyelamatkan diri Sedangkan ia harus segera ke ruang kontrol untuk menurunkan Red Room Saat Natasha dengan Dreykov Dreykov menceritakan Kalau setelah pengeboman yang dilakukan Natasha dan Clint Burton Putri Dreykov diubah menjadi test master olehnya Dan saat Dreykov menyuruh test master pergi Natasha segera mencoba membunuh Dreykov Tapi ternyata Natasha tidak mampu Karena Dreykov memakai semacam ya pewangi mungkin Dan siapapun yang menghirup nafas di dekatnya Secara psikologi tak akan mampu menyakitinya Dreykov yang mengetahui Melina berhianat Menguncinya di ruang kontrol Sedangkan Natasha berusaha memancing Dreykov Untuk membuka semua rahasianya Sembari Dreykov memukul Natasha Yang ternyata tujuan Natasha adalah Agar saraf di hidungnya terlepas dari pengaruh parfum Namun karena pukulan Dreykov kurang kuat Natasha pun membenturkan kepalanya ke meja Alexi saat ini sedang bertarung dengan test master Karena Alexi bukan tandingannya Ia sudah pasti kewalahan Namun Yelena tepat waktu datang Menyelamatkan Alexi Dan memasukkannya ke penjara Alexi langsung menguncinya Setelah Natasha berhasil memutus saraf Dengan membenturkan kepalanya ke meja Ia langsung menghajar Dreykov Tapi Dreykov terlebih dahulu Memanggil Widow nya Akhirnya Natasha kini bertarung Melawan para Widow Dreykov Karena kalah jumlah Ia pun kewalahan Sampai akhirnya Yelena datang Dan melemparkan penawar Ke semua Widow yang menyerang Natasha Saat semua sadar Natasha menyuruh mereka semua pergi jauh Karena Red Room akan segera hancur Saat semuanya berjatuhan Yelena berhasil meledakan pesawat Dreykov Lalu Natasha yang melihat test master di penjara Berusaha menyelamatkannya Tapi justru test master yang menyerangnya Saat Yelena terjun bebas Karena meledakan pesawat Dreykov Natasha segera mengambil parasut Dan segera memakaikannya pada Yelena Ia kembali melanjutkan pertarungannya Dengan test master Tapi jangan khawatir Natasha berhasil menyadarkannya Sebelum ia menghancurkan Natasha Pasukan federal datang ke lokasi Jatuhnya Red Room Dan Natasha pun melanjutkan pelarianya Setelah dua minggu Kali ini Ia memasang sebuah pesawat Pada temannya Yang di awal scene Ia memberikan tempat Sementara pada Natasha Penampilannya juga berubah Dan ya Ini adalah penampilannya Di Infinity War Setelah ia pergi Film pun berakhir Eits Tapi film ini memiliki Post credit scene Ya Seperti film Marvel lainnya Di post credit scene Diperlihatkan Yelena yang sedang Mengunjungi pemakaman Disini tertulis Natasha Romanoff Ya mungkin karena Di Infinity War Natasha adalah Orang yang mengorbankan diri Jadi dia meninggal Dan ini berarti Timeline setelah Avenger Endgame Lalu datang Seorang wanita Yang memberitahu Yelena Kalau yang bertanggung jawab Atas kematian Natasha Adalah Clint Burton Atau si Hawke Dan Kalau ini filmnya Benar-benar tamat Bagaimana menurut kalian Tulis kritik Di kolom komentar ya Jangan lupa Tinggalkan jempol Dan subscribe channel ini Terima kasih Sampai jumpa Pada video selanjutnya Terima kasih